dia rambutnya nyikal gitu terus kedepan begini terus tasnya disini ya saya pikir dia megang tas lah kayak gini saya nggak tahu itu gestur gimana pokoknya dia selalu kayak gini kalau lagi sendiri ya tapi kalau lagi ketemu saya dia kayak gini tapi tangannya tetep gini kayak kayak lagi nyanggak sesuatu gitu Hai 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 tiap malam setiap jam 7 tuh sebelum saya pulang ya sampai tiga hari sebelum saya bener-bener pulang tuh saya berdiri di gang dimana selalu ketemu Madi itu berharap kayak ya mungkin kita temen-temen di sini bolehlah kita pisahnya di sini gitu maksudnya kok masaker nggak Hai aduh aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi di lonceng misteri masih bersama gue Gilang Ahaditya dan malam ini gua kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di negeri jiran Malaysia jadi dia bekerja di suatu perusahaan dan dia tinggal di suatu mes di dekat perusahaan tersebut ya suatu mes atau rumah susun di perusahaan tersebut dan dia mengalami kejadian yang gua bilang gila banget kalian nggak bakal nyangka kejadiannya ini seperti apa dan ya di sebelah gua udah ada Mbak Mia Halo Mbak Iya dateng lagi kesini dong untuk yang kedua kalinya dari Banjarnegara coba bayangin Banjarnegara itu jauhnya dari jauhnya kayak gimana itu dari Bekasi masih se-Indonesia tapi masih se-Indonesia ini nih masih se-Indonesia mulu dibahas Oke buat sahabat loncengnya jadi yang belum sempat nih nonton videonya Mbak Mia yang pertama itu ada di Villa Puncak Bogor ya waktu jadi ART di sana kerja sama opa ya itu ceritanya memorable banget serem banget parah serem banget itu nih gua muncul di layarnya nah nanti linknya ada di deskripsi juga jadi kalau bisa nonton video ini yang belum nonton bisa langsung ke situ dan cerita kali ini mau dibawain malam ini yang mau dibawain di lonceng misteri cerita keduanya ini kejadiannya tahun berapa tahun 2010 Oke ada hubungannya sama cerita utama enggak ada setelahnya apa sebelumnya setelahnya kalau opa kan dulu 2007 ya Oke 2007 2010 tiga tahun setelah itu nah ini menarik nih selama tiga tahun itu nggak ngalamin kejadian horor Alhamdulillah enggak ya Oke baru dari tiga tahun udah ngalamin pasnya kerja di luar itu ngalaminnya pun di luar negeri Iya aneh-aneh tapi nggak ada pocong sih Oke namanya kejadian horor ya kan nggak ada yang tahu apa terjadi kapanpun Oke waktu itu Mbak di Malaysia kerja sebagai apa disana karyawan pabrik ya kalau di sini karyawan pabrik karet tapi kalau di Malaysia sendiri sebutannya kilang getah kilang getah atau pabrik karet koordinasi itu di dalam mana Mbak itu di selangor selangor Malaysia Oke dan di mes ini katanya Mbak ngalamin suatu kejadian yang benar-benar membuat hati yang baremuk ya terhancur-hancur itu maksudnya gimana ya ada satu kisah di situ yang buat saya bener-bener kayak kehilangan banget kehilangan seseorang kehilangan seseorang teman seseorang teman-teman ceritanya dulu Mbak ya pokoknya nih gue sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis jangan ada di skip-skip karena video malam ini gue yakin bakal bikin kalian merinding dan video kali ini bakal seru banget jadi bersama toning jangan di-skip biar kalian ngerti isi videonya itu apa aja dan buat kalian ya yang belum subscribe channel jemisri buruan langsung subscribe channel jemisri nih biar gue makin semangat ngasih asupan-asupan horror sama kalian semua ya udah Mbak kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih ya kita mulai aja nih ceritanya barua barua kejadian itu terjadi pas tahun 2010 ya pas aku ke Malaysia dulu mencoba menjajah nasib setelah dulu dari opah tukang sempat berapa kali lagi masih mencoba di Jakarta juga lah jadi ART lagi terus sempat di restoran juga Nah setelah dari restoran itu pulanglah ke kampung dan pas jaman zamannya itu tuh lagi ramai-ramainya jadi TKW ke Malaysia ya Nah habis itu bibi saya tuh kayak ngedaftarkan dianya mau berangkat juga tapi ngajak gitu kayak sering itu aku mau ke Malaysia nih mau ikut nggak gitu-gitu terus jadi waktu itu kayak cuma mencoba-mencoba sih ibaratnya kalau lolos ya saya berangkat kalau enggak ya ya udahlah gitu kan tapi ternyata Alhamdulillahnya lolos ACC bisa tuh ke Malaysia ya biasa kita sekolah dulu lah di PT tuh pendidikan lah bahasanya tuh untuk mengenal bahasa Melayu juga untuk kinerja kita disana gimana nantinya gitu nah akhirnya akan terbanglah ke Malaysia ya sama bibi juga sama bibi terbang ke Malaysia udah di Malaysia tuh ya kita pindah api pisah lah ibaratnya udah ke majikan masing-masing kan jadi saya sempat jadi ART dulu tuh di yang pas terbang pertama tuh tapi saya nggak betah saya mengajukan diri ke agent untuk ganti apa sih namanya ganti tempat nggak kerja lah gitu kan terus ganti majikan gitu tapi nggak di ini nggak diapa nggak dikabulin itu tetap harus coba dulu sampai kontrak habis nah tapi jangan ditiru ya tapi karena saya tuh kabur gitu kabur dari yang majikan itu nih sampai akhirnya saya Alhamdulillah kan ibaratnya saya tahu lah ada saudara yang bukan saudara sih lebih tepatnya tuh tetangga yang udah pernah kerja di itu udah lama kenapa ampe kabur tuh maksudnya ada satu dua hal-hal senda ya pas itu majikannya terlalu cerewet sih terlalu cerewet juga terus ya enggak yang kasar ganti tapi enggak sih enggak tapi bukan majikannya yang kasar sih lebih ke ejennya pas kejadian itu kan tadinya kan saya kan persikan majikan nelfon ke ejen doang bahwasannya ini yang dibawa tuh pengen ganti tepat gitu kan akhirnya saya dipanggil lagi ke ejen yang di Malaysia tuh disitu saya sempat ditampar Oh iya iya sempat ditampar ya kita waktu itu masih mau mudah ya ibaratnya masih ditampar begitu di tempat orang kan ya pasti sedih lah ya dibalikin lagi ke majikan itu tuh tetap nggak boleh dong nggak boleh apa namanya pindah gitu kan oke lah akhirnya saya tetap ke majikan itu tapi karena saya ngerasa kayak nggak terimalah maksudnya terus tapi itu saya nggak sengaja tuh kaburnya juga bukan karena kabur sengaja ya saya lagi disuruh kesualaian gitu suruh kesualaian dapatlah momen dimana sih bisa kabur gitu saya naik taksi tanpa bawa bekal apapun imbarnya tak bawa apapun saya cuma bawa uang yang tadinya saya diusul kesualaian itu tapi saya selalu sedia apa sih nomor telepon yang dari kampung tuh kayak kita nyatet apa itu tuh saya selalu saya baru saya kantongin karena saya mikir tuh kayak iya gue jaga-jaga gitu kayak foto-foto keluarga itu foto satu foto tuh di itu ada alamatnya ada nomor tukunya tuh selalu saya kantongin kalaupun saya lagi kerja nah dari situ saya bisa menghubungin salah satu kerabat saya yang ada di Malaysia juga dan kebetulan dia kerja di kilangnya kilang getah itu singkat cerita saya ke Selangor ya dijemput sama kerabat saya yang kerja di kilang itu jadi dari kilang itu menyediakan suatu rumah flat kalau di Malaysia itu bilangnya rumah flat itu kalau kita disini bisa dibalatkan kayak mes atau rumah susun ya Oh namanya rumah flat kalau disana rumah susun kan berapa tingkat gitu kayak kalau disini dan saya untuk kebetulan rumah fatnya tuh ada lima tingkat nah kebetulan saya ada di lantai tiga ditinggalnya gitu ya nantinya setting lantai tiga sama dia juga sama kerabat saya jadi satu rumah flat itu ada tiga kamar dan satu kamar mandi dapur sama ya ruangan TV dan ruang jemuran ya kayak rumah susun-susun di Jakarta aja gitu Oke ini tapi modelnya kayak asrama gitu ya kayak asrama gitu ngeblok gitu ngeblok gitu kalau rumah susun per kamar ya ini enggak ya ngeblok gitu ya ngeblok gitu jadi ada tiga kamar gitu kan jadi kayak satu rumah lah ibaratnya cuma dibikin kayak kalau apa rumah susun gitulah gitu kan ada tiga kamar saya karena yang kerabat saya itu udah punya pasangan tapi pasangannya nggak kerja disitu ya beda-beda lagi jadi dia sendiri jadi saya kebagian satu kamar juga sendiri gitu mulailah saya dikenalkan ke kilang kan saya udah ke kilang itu kerja seperti biasa Hai musim dikurnakan kerjaannya cara bekerjanya itu ya oklah nyaman lah namanya kerja di mana-mana ya saya berusaha nyaman tapi yang bikin horornya itu di mesnya ini di rumah flatnya ini saya ngalamin beberapa kejadian itu jadi malam masih inget banget malam ketiga hari saya tinggal disitu saya kebagian si malam jadi si malam disitu tuh saya tuh jam tujuh malam tuh berangkatnya sampai jam tujuh pagi lagi 12 jam ya disana tuh nah kalau yang siangnya kan otomatis pada dalam tujuh pagi sampai jam tujuh malam gitu jadi dari jam tujuh pagi sampai jam tujuh malam itu saya pasti sendirian dong sendirian di rumah ibaratnya sendirian di dalam gitu karena kebetulan yang teman-teman yang satu flat itu dapat kebagian siang jadi cuma saya yang malam ada tuh suara yang mandi saya dari luar saya dengar suara dipanggil gitu kan udah dipanggil nggak lama ngetok pas udah di ketok tuh tapi kan saya disini tuh nggak boleh sembarangan buka pintu ya kalau di luar negeri itu kan kita dan pintunya tuh selalu ada kayak bukan lu bang sih disana mah kaca kecil gini jadi kita sedikit bisa melihat ke arah luar gitu luar juga bisa ke dalam gitu kan jadi kita kalau dari matamu juga bisa tahu tuh siapa gitu tanpa harus dibuka dulu gitu modelnya disitu tuh di rumah flat itu tuh tangganya tuh modelnya ada lampu yang otomatis gitu loh Mas kalau misalnya ada yang jalan aik pasti lampunya nyala oke ada yang lewat tuh nanti kalau misalnya yang ada pasti lampunya mati-matinya otomatis nah pas saya dari kaca tuh luar ke itu enggak ada enggak ada enggak ada siapapun karena tangga pun gelap gitu walaupun memang ada orang pastikan tangannya tuh kelihatannya lampunya gitu kebetulan kan rumah saya itu langsung ke arah tangga yang turun itu jadi bisa kelihatan lah gitu kan ya udah lah itu saya abaikan tuh kan Tuhan ketiganya Nah setelah saya disitu ada kali berapa seminggu atau dominggu tuh ada lagi saya sering denger ada berisik di lantai ke atas lantai empat gitu di atas kamar saya persis tuh kayak ada suara jalan-jalan gitu kayak aktivitas tetapi kebanyakan enggak bawa anak kecil jadi memang itu dibuat khusus kayak dibuat lebih berisik gitu kita kan kadang ngelantai kalau diinjel kan bergema ya gitu kan sih gitu berapa hari tuh ngerasa keberisikan tuh nah udah kayak gitu ketambah lagi ada suara kecil sedangkan disitu tuh yang saya tahu disitu semua perantau hampir rumah flat itu dipakai untuk yang perantau di kilang gitu ada juga yang bapak orang situ satu yang suami sih tapi kebanyakan enggak bawa anak kecil jadi memang itu dibuat khusus kayak karyawan lah gitu kebanyakan ya pada nyawa disitu tuh nah ada suara kecil tuh berisik banget lari tuh naik turun naik turun gitu kan tapi belum saya cek itu keluarnya belum saya cek maksud kayak SMS saya dengerin lah kayak ya lah biarin lah gitu namanya juga anak kecil cuma saya agak mikir siapa yang bawa anak kecil apakah mungkin saudaranya lagi kesini main atau apa seperti itu udah kayak gitu berapa malam kayak gitu lagi mas saya lupa lagi berapa malam situ tuh ada kayak gitu anak kecil berisik banget sama suara yang di lantai empat tuh kayak bener-bener ngeganggu gitu akhirnya saya beraniin buka pintu tanpa saya ngintip lagi di kaca saya buka pintu saya lihat ke arah tangga memang tangganya nyala dan itu memang ada anak kecil lari oke iya anak kecil laki-laki ya lari naik turun-naik turun dari antai tiga ke lantai empat ke lantai tiga itu terus saya nggak berani setegur dong karena saya pikir ya itu orang situ gitu kan saya kan cuma pendatang ibaratnya saya pantau disitu saya takut ya nanti tersenyum atau apa kalau saya tegur tapi pas saya lihat ke koridor-koridor kanan kiri itu kan sepi ya maksudnya bener-bener itu kejadiannya tuh pas sip malam dari sebelum mahrib itu anak kecil itu lari terus pas saya tuh sepi banget mas anak orang-orang yang dari hilang juga belum banyak yang pulang terus yang kayak saya yang berangkat sip malam itu juga pasti lagi pada siap-siap belum di dalam gitu iya nggak semuanya pada apalagi itu posisi mau mahrib kan kita kan namanya orang kita kan harus di dalam gitu kan ada satu-satu saya libur mas libur tapi saya nggak kemana-mana kalau yang lain pada kekl gitu pada jalan-jalan lah pada main gitu kalau saya nggak saya memang pas jamannya di Malaysia tuh saya lebih sering-sering tidur lebih sering kayak kalau ada waktu untuk libur ya saya tidur gitu istirahat istirahat lah intinya kayak gitu kan kalau yang lain mah mereka tuh nginep ada yang nginep ada yang pada nggak pulang lah intinya pada kan kita liburnya tuh malam minggu pas malam minggu oh pada keluar tuh malam minggu mereka pada bilang pulangnya tuh ke Senin pagi pas lagi pada masuk lah kerja gitu nah jadi pokoknya dari malam minggu sampai malam Senin tuh pasti sendirian dong ya gitu mas pas dari malam minggu sampai malam Senin tuh ada gitu anak kecil yang lari-lari terus gitu tapi yang saya mulai aneh tuh anak itu nggak pernah berangkat di baju ya setiap lari setiap saya lihat baju itu lagi baju itu lagi udahlah saya bikin lagi saya masuk sampai saya terus enggak lama saya tidur ya kan tidur saya kebangun tuh setengah 11 malam inget saya ngerendam cucian pas sorenya tuh oke nah oke tapi kita cuci dong gitu kan saya keluar saya nyuci pas bagian saya ngejemurin ini kan kalau rumah flat itu kayak rumah susun itu kan bentang ya keluar tuh yang jemurannya itu yang bisa dicantelin di kawat-kawat gitu oke iya iya yang ada kapal-kawat bolong-bolong gitu kita kan cantil-cantilin gitu biar masih dalam matahari nah kita kan kalau temen-temen dan saya tuh jual kalau itu kan disitu ya lagi berapa saya perasan lah berapa baju yang udah saya jemur nggak sengaja sih lihat kelebatan kayak bayangan terbang oke terus logianya bayangan terbang dibawah kan gelap udah itu tuh ladang Mas bukan bukan kayak kita depan-depanan sama rumah orang lagi jadi kita tuh langsung belakang itu tuh ladang gitu kan ladang tebu kalau nggak salah tuh atau apa sih jadi emang nggak ada perumahan nggak ada lagi jadi memang itu bener rumah flat itu tuh belakangnya tuh ladang jadi kita jemuran tuh kebentangnya ke ladang gitu kan karena si nampak tadi juga dari sana terus saya pikir apaan yang terbang gitu kan ah udah salah lihat nih gitu kan nah pas udah kayak gitu itu saya udah coba abaiin dong saya masuk lagi saya di kamar gitu diem lantai atas gitu lagi Mas puk-puk-puk kayak ada orang jalan ya entah-entah aktivitas apalah saya nggak tahu yang di atas tuh sampai saya bener-bener rasa kayak ini tuh orang atas ngapain sih gitu kan jaman itu kan belum ada YouTube ya ya saya belum tahu lah misalnya 2010 tuh mungkin udah ada tapi saya belum tahu jadi sayangnya tuh dengerin radio radio Malaysia gitu pakai headset gitu kan saya coba dengerin musik dari situ pokoknya dengerin biar nggak denger apapun lah gitu karena saya kebisikan dari lantai atas itu sampai pagi saya masih sendirian belum ada yang pulang malam sampai malam lagi kayak gitu lagi sebelum hari pasti ada anak kecil itu lari-lari lagi Oke berarti banyak kejadian berulang ya Iya banyak kejadian berulang kayak gitu terus tapi yang memang yang intens banget yang anak kecil ini nah habis itu udahlah saya aneh banget tuh anak ngapain sih tiap mau mahir itu lari-lari gitu gitu kan tapi itu saya nggak sampai ngelihat keluar ya maksudnya karena sudah apa-apa sih anak itu lagi gitu ya karena dengar suaranya Iya udah biasa gitu kan terus juga dari lampu tangga itu kalau karena saya itu juga kelihatan maksudnya kalau nyala mati-mati itu juga apa sih ada berarti emang orang naik turun gitu kan memang anak kecil itu lagi main gitu nah sehingga cerita ya udah pada yang lain pada pulang saya juga mulai kerja lagi kayak biasa tapi di tempat kerja saya tuh senioritasnya masih kental banget mas oke jadi tuh masih kayak kayak saya kan orang baru dan saya paling muda disitu tuh kebanyakan disitu kan udah para pada ibu-ibu sama yang udah lebih tinggi lebih tua dari saya lah saya termasuk paling muda disitu jadi jarang berbaur jadi kayak saya juga ikut kayak males berbaur juga saya sering pulang sendiri lah sering kayak menghabiskan waktu sendiri tuh kayak gitu di tempat kerjaan kayak gitu di rumah flage juga kayak gitu seringnya di kamar lah gitu kecuali emang ada perlu baru kita ngobrol gitu nah ada satu kejadian kita pulang kerja kan bareng tuh semuanya bareng disitu ya pada masuk-masuk beres-beres semua pada masuk kamar masing-masing sampai akhirnya sekitar jam setengah 10 tuh kita pada lapar oke laparkan tapi ada dapur disitu ya nah dapur kita makan nih Mas ya kalau itu kan modelnya lateral oke jadi tuh dari Westafel ke bagian kompor tuh nge-l gitu kan jadi kalau ada yang dari kompor tuh kita nggak lihat siapa yang didalam di dalam ruangan kompor tuh nggak ada yang tahu gitu kan kecuali kita masuk gitu setengah sepuluhnya kita pada masak mie dong ada dua orang yang masak mie tapi pas itu sayangnya yang disuruh godogin minyak gitu ada satu temen saya lagi nonton TV duduk tuh nah saya fokus dong masak lah maksudnya nawarin ada yang mau nggak cuma satu orang itu yang mau tapi nitip ya sekalian masakin dong iya yaudahlah saya ke ruangan kompor tuh saya masak mie nggak lama temen saya yang lagi nonton TV itu nyamperin nyamperin kayak ngasih itu panci yang di minyak dituangin gitu loh oke dituangin gitu kan udah dituangin semua otomatis saya dulu dong yang selesai saya bawa tuh minyak dia masih ketinggalan pas saya bawa minyak saya keluar tuh saya nggak dia lagi ngapain masih nonton TV iya dia masih nonton TV itu saya bilang lah kamu disitu aja gitu kan ya emang dari tadi disini nonton TV gitu kan ih tadi kamu di dapur loh sama aku masak mie gitu kan ngaco katanya kan itu kan yang nanti penyikan mbak itu gitu kan iya iya ini minyak tapi kamu tadi yang naruin minyak ke ini gitu kan masa kan itu apaan sih ngaco ah malu-malu nggak usah bikin ribut gitu kan ketambahan saya juga kan nggak deket ya sama mereka maksudnya saya cuma sekedar saya hello aja gitu kayak ya kalau lagi berbaur dia berbaur gitu tapi nggak terlalu banyak berinteraksi gitu kan akhirnya saya nggak makan tuh mie nggak habis tuh karena masih kayak mikir apa saya yang berhalusinasi atau gimana gitu kan enggak lama saya buka lagi kamar Mas saya ngeliat masih nonton TV dianya sambil dia nak apaan gitu sama dengan muka yang kayak sel itu apaan gitu nggak usah aku nakutin gitu kan enggak kan udah gitu terus tutup lagi tuh sambil mencerna sendiri tuh misalnya nggak ah memang usahnya kecapean gitu kan mungkin karena baru tidur terus bangun makan gitu kan ibaratnya langsung kayak ah tersudah sini pasti pikiran saya aja yang ngaco gitu kan udah udah jadi itu udah saya memang nggak deket sama mereka gitu kan jadi kayak nggak mau perpanjang lah di tempat kerja jadi bahan-bahan omongan itu katanya saya tuh malem-malem ya gitulah halusinasi lah gitu katanya sampai kerabat saya aja yang membawa saya juga disitu udah mulai kayak masing-masing lah gitu intinya kamu udah saya bawa ya udah gitu apapun yang kamu alami sini ya coba di ini sendiri gitu nah sampai ada satu kejadian dimana saya berpuas perangkat kerja pulang kerja lagi sip terakhir sip pagi tuh saya pulang sendirian temen-temen saya pada di belakang kan tadi yang saya bilang pertigaan ada pertigaan disitu saya ketemu sama satu mbak-mbak awalnya saya sama dia tuh cuma kayak saya hello karena dia dari keluar dari gang yang ladang itu loh mas oke gang ladang itu kan agak gelap ya maksudnya kilang itu tuh disitu tuh kalau yang dipakai tuh ada lampunya kalau nggak yang dipakai tuh ya gelap aja gitu jadi jalannya tuh kebanyakan gelap gitu jadi pas itu ketemu mbak-mbak ya saling sapa aja gitu kan ternyata dia tinggal di flat yang sama oke tapi di lantai empat ngobrol nih nanya ya pas itu kan kita nggak sengaja ketemu kan saya keluar dia keluar dari sini saya dari arah sini gini kan jadi pas itu kita ya namanya orang itu siapa kan terus ya mbak itu nggak kemana dia kan jawab itu gitu mungkin dia bikin saya orang apa orang Malaysia gitu kan tapi saya ternyata jawabannya masih kayak orang Indonesia gitu kan masih logat logat kita kental gitu kan oh mau pulang gitu kan oh kamu bukan orang sini ya kata dia kayak gitu kan iya bukan saya TKW misalnya saya juga orang Indo oh saya juga orang Indo kata dia kayak gitu saya juga orang Indo saya orang Jember Jawa Timur gitu iya terus Oh iya mbak gitu kan tinggal dimana ya basa-basi gitulah gitu kan kebetulan teman-teman saya kan masih belakang yang masih jauh jaraknya tuh kan jadi saya sama dia terus oh saya di flat yang situ oh kita satu orang juga tinggal di situ gitu kan oh di lantai berapa gitu kan di lantai tiga kalau saya kalau mbak apa sih dalam T4 itu kan oke nah nah semenjak dari situ kita ngobrol sering pulang bareng Mas sering pulang bareng sama dia sering kayak ketemu kalau pas lagi sip pagi itu kan pulang jam 7 sore kan tuh dan tujuh malam tuh saya sering ketemu sama dia tapi kita selalu bertemu di pertigaan selalu pasti pertigaan kalau saya udah ngobrol-ngobrol cocok ya terus saya juga kan di tempat kerja saya sendiri kan saya jarang punya temen ya maksudnya jarang berbaur kayak gini jarang ngobrol gitu jadi pas ketemu dia tuh saya kelop banget gitu kan pas itu kan umurnya baru 32 kalau saya kalau nggak salah tuh umurnya dia bilang umur 32 tahun berarti ini satu kilang masih enggak dia beda-beda kilang kan karena beda-beda arah nih iya beda arah dia dari arah kilang-kilang yang ke ladang sana jadi ngelewatin ladang dulu baru arah sananya baru ada kilang kalau saya ke arah yang langsung kilang-kilang gitu jadi kan kayak gini kan ketemunya jadi ketemu terus tuh ketemu terus kan tapi ketemunya setiap di pertigaan itu tuh nah habis itu sering ngobrol sering ini dia cerita dong dia kerja jadi pengasuh tapi bisa pulang gitu Oh ya namanya tuh Mbak Sekar Sekar Mbak Sekar namanya Oke Mbak Sekar dari Jember Jawa Timur ya kita tuh selalu berpisah tuh kalau kan kita aku lantai tiga di lantai empat pasti duluan dong duluan nyampainya gitu aku nyampainya duluan baru Mbak Sekar ini jadi kalau udah masuk aku nggak pernah kayak berhatiin orang ini gimana sih gitu enggak jadi udah ketemu itu udah setiap hari setiap hari sampai pokoknya banyak momen lah sama dia tuh sampai sering banget kalau pulang kerja kan dia suka nemenin aku itu dulu mampir beli jajanan Oke jadi pas kan itu kan pertigaan jalan ke rumah vet kan pasti banyak toko-toko kayak food court kayak sini kayak duang jualan sosis kalau kesana jajanan Malaysia lah ibaratnya ada yang pas bukan pasar malam sih tapi orang yang jualan di malam-malam kan tapi nggak rame banget memang untuk orang-orang yang disekaran flat aja gitu nah udah kayak gitu tapi setiap saya jajan dia nggak jajan dia selalu nunggu saya dibawa tiang listrik Oke di pokoknya agak gelap kan tapi tiang listrik itu agak gelap tapi ada remang-remerang ada di arah sebelah gitu kan saya lari ke arah tempat makan tuh dia selalu beli sosis beli burger gitu beli jajanan tuh dia nggak pernah saya tawarin juga di selalu jawabannya pengen menghemat katanya kenapa nggak jajan katanya biar hemat gitu oh ya sampai kita punya momen tuh kalau pulang tuh dia selalu punya lagu kesukaan tuh selalu nyanyi di sini senang di sana senang gitu loh lagu itu iya dimana-mana hatiku senang deh kalau gue anak kecil nah iya dia selalu nyanyi kayak gitu jadi kalau setiap terus kita kalau jalan tuh gandengan Mas dia kan lebih tinggi dari saya jadi aku tuh selalu menggandeng tangan dia setiap pokoknya setiap pulang tuh kita selalu kayak gitu Mas selalu nyanyi gitu dengan ngobrolin yang ya ngobrol ke sana kesini tapi lama-lama saya ngerasa kayak wah saya ketemu temen kakak ya pokoknya di perantauan jauh dari siapapun kita cuma kenal satu temen yang bawa kita tapi pas udah nyampe situ kan dianya kayak masing-masing terus akhirnya kita ketemu sama satu temen ya kayak kita senang aja gitu kan ya bener-bener klop ya gitu terus kayak mengayomi kayak bener-bener nggak bisa lah gitu kan udah udah gitu sampai ada satu momen tuh dimana dia tumen serius tuh dia serius-seriusnya tuh maksudnya kayak ngebel eh kayak pas jalan dia bilang ada yang mau saya sampein katanya gitu kan aku mbak saya bilang Rido orang tua itu segalanya nah saya bilang Rido orang tua segalanya iya Rido orang tua itu jembatan untuk kita kedepannya dia bilang gitu iya terus apapun yang kita lakuin apapun yang akan kita hadapi selalu lah dengan Rido orang tua kata dia gitu kan iya gitu kan saya polos aja jawabannya maksudnya iya gitu kan saya pikir namanya orang lebih dewasa menasehatin tuh kan wajar gitu kan udah gitu ya udah kita lanjut lagi kalau saya jajan lagi saya selalu dengan dia nggak pernah jajan dia selalu menunggu saya dibawa tiang listrik ya gitu diem gitu dia bawa tas yang tas kayak gini mas atas lempang gitu atas lempang gitu warna coklat warna coklat dia selalu kalau misalnya lagi jalan sendiri kayak gini jalannya gitu tapi kalau lagi sama saya tuh dia gandengan selalu masih gandengan saya tuh nggak tahu kenapa kalau udah ketemu dia tuh kayak mbak gitu kan ini gitu iya poe antusias gitu lah terus udah kayak gitu udah sampe akhirnya banyak yang saya laluin sama dia ya maksudnya hari-hari senang yang sama dia saya laluin tapi setiap saya ajak liburan tuh dia nggak pernah mau jadi saya pernah ambil cuti tuh itu inget banget hari diwali diwali tuh kan perayaan orang India ya hari lebarannya orang India lah gitu ya nah yang saya tahu kan dia kerjanya tuh pengasuh anaknya orang India maksudnya sama orang India jadi pengasuh orang India saya malamnya tuh ketemu tuh saya ngomong mbak saya besok cuti nih gitu kan libur kilangnya main yuk gitu kan terus kata dia nggak bisa gitu kan saya nggak bisa kalau siang nggak bisa main kata dia kayak gitu kalau siang nggak bisa main nah pikiran saya oh ya dia kan kerja ya ngasuh gitu terus apalagi hari diwali itu kan dia pemajikannya kan orang dia juga pasti mungkin sibuk lah ya ngerayain oh berarti mbaknya nggak bisa libur ya ya saya kalau siang nggak bisa nggak bisa libur katanya nggak bisa kemana-mana gitu kan oh ya udah ya udah saya nggak pepanjang lah saya nggak iniin ya kan nah nggak lama kemudian saya pas cuti hari itu tuh saya diem di rumah saya pikir kan saya nggak mau kemana-mana yang lain mah pada pakai baju sari apa-apa sari apa sih itu pakai dandan lah pakai baju sari gitu kan pada ikut ngeramein diwali yang ada disitulah di deket daerah flat gitu cuma sayangnya nggak saya tetap di rumah nah itu sampai malam tuh mereka pada pergi sama malam ada lagi mas suara yang manggil sama yang kotok-kotok tuh manggilnya tuh gimana sih yang nama saya Mia Mia gitu Mia gitu tapi untuk kali itu saya paham itu suara siapa suaranya Mbak Sekar oke kan saya di kamar ya jadi kalau rumah itu kan suaranya menggema Mia gitu kan eh saya tahu ini suara siapa gitu kan tok-tok-tok gitu kan nggak pikir banyak kita langsung buka ke pintu kamar langsung dong ke pintu depan buat buka ya maksudnya saya tahu nih siapa yang manggil saya gitu kan pas udah kayak gitu udah nyampe di depan itu saya buka pintu nggak ada siapa-siapa mas tapi lampu nyala lampu tangga oke lampu tangganya nyala tapi nggak ada siapa-siapa berarti ada orang berarti ada orang dong nah pikiran saya kan saya yang setahu saya kan itu lampu kalau ada orang berarti nyala kalau nggak ada mati gitu ya saya liatin tuh lampu dari lantai 2 tek nyala kan sampai lantai 3 tek masih nyala sampai lantai 4 nyala juga gitu kan berarti kan ada orang ya tuh tapi mana orangnya gitu kan masih kayak ah mungkin kongselt saya pikirannya kayak gitu kan mungkin kongselt tapi saya ngeliat ke sisi kanan sisi kiri koridor tuh sepi gitu kan ya kebanyakan lagi pada main ke pasar malam di wali itu gitu kan udah tuh saya udah mulai merinding tuh saya tutup pintu masih masih di depan pintu itu tek itu nyala lagi lampu tangga itu kan itu kaca kan yang pintu saya kan kaca saya posisinya memang belakang kaca tapi kalau lampunya nyala kan ada apa cahayanya percikian cahayanya kan masuk ke dalam ya nyala gitu saya beraniin coba ngintip dari dari apa tuh dari kaca mbak Sekar naik oke mbak Sekar naik gitu kan eh mbak Sekar nah pas saya membuka pintu masa aneh mas pintu saya tiba-tiba kayak apa sih macet macet gitu gitu krek 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 lho kok gak bisa dibuka ya kenapa gitu kan terus mbak Sekar saya memanggil dari dalam gitu kan cuma kalau dari dalam keluar tuh kedap gitu suaranya gitu loh oke kedap suara enggak lama kemudian tuh kebuka tuh pintu krek gitu kan saya coba ngejar kan naik ke atas tapi yang saya burunya saya tuh saya gak tau kamarnya mbak Sekar tuh nomor berapa waktu itu saya belum tahu jadi saya taunya dia tinggal di kantai 4 aja gitu kan pas saya nyampe lantai 4 tuh gelap mas gelap dan sepi sama sekali sama sekali gak ada kayak gak ada orang kayak gak ada orang kamarnya mbak Sekar yang mana ya karena saya gitu kan karena saya gak tau jadi saya balik lagi turun tuh nah pas saya turun mau masuk pintu macet lagi gak bisa masuk lagi sayangnya saya panik tuh saya panik tapi tapi saya inget masih ada bapak Sapum di bawah tuh kan saya coba turun ke lantai 1 saya tuh pak minta tolong dong itu pintu saya macet gitu kan naik lagi pintu saya udah kebuka mas panggil Sapum udah kebuka udah kebuka lagi itu kayak Sapumnya mana ini oke lah gitu ya gak ada ini gak ada udah lah gak berpanjang saya masuk gitu kan masuk nah berapa harinya saya gak ketemu sama Sekar sempet gak ketemu beberapa hari tuh lewat pertigaan pun gak ketemu ya gak ketemu mungkin saya pikir saya tuh mungkin dia lagi nginep di tempat majikannya lah atau apa saya gak tau gitu kan inget banget saya tuh satu minggu sebelum saya mau pulang ke Indonesia tuh jadi kan saya disana kan 18 bulan ya 18 bulan akhirnya saya kerja seminggu lagi dan satu minggu itu saya disuruh libur oke ambil ambil cuti sebelum pulang gitu kan iya ambil cuti sebelum pulang tapi pas dua minggu sebelum pulang itu aku sempet ketemu sama Mbak Sekar aku sempet ketemu lagi sempet ketemu sama Mbak Sekar lagi terus Mbak Sekar ngomong yang hal yang sama lagi ngomong hal yang sama lagi ridho orang tua itu segalanya jembatan untuk kamu ke depannya seperti apa itu harus dengan ridho orang tua tapi hati-hati ya gitu ya kamu nya apa sehat-sehat gitu kan nanti kita gak ketemu lagi katanya kayak gitu dia bilang gitu kan terus malam itu kayak biasa kita pulang bareng kita ya kayak gitu nyanyi lagi yang disini senang disana senang kayak gitu dengan ada dia yang bawaan dia lah gitu ya cara dia nyanyi dia dengan cara aku nyanyi aku itu juga kayak gitu udah ya dia sempet bilang bahwasannya kalau nanti gak ketemu lagi gimana katanya gak apa-apa ya kamu baik-baik ya kamu sehat itu aja terus yang sepanjang jalan sampai kita nyampe di flat tuh dia langsung selalu ngomong kayak gitu nah disitu saya nanya tinggalnya di nomor berapa sih lantai 4 kan nomor berapa katanya 404 oke dijawab sama dia iya kamar 404 404 404 saya bilang gini mbak besokan saya udah mulai ini nih udah mulai ngambil cuti cuti sebelum pulang gitu kan main yuk gitu saya pengen banget main sama dia gitu kan main yuk kata dia aku gak bisa kan kalo siang gitu gak bisa kemana-mana kata dia tuh kayak gitu loh kenapa gitu kan ya gak bisa akunya sibuk kata dia selalu bilang gitu udah nih kan malam itu udah ketemu mbak Sekar ya udah tau kamarnya dia juga 404 kan kamarnya tuh tapi belum sempet main juga sih emang aku mas saya masih kerja di sehari lagi di si di kilang malam itu juga jadinya lagi sama mbak Sekar ketemuan di pertigaan lagi nah pas itu bener pamit ke temen-temen yang di kilang duluan ya pulang gitu kan dan mau udah janjian tuh sama temen di pertigaan kata gitu kata kata sayangnya gitu kan nah ada satu temen saya yang nyilap tuh bentar 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 duduk dulu kata kenapa gitu kan kamu duduk dulu gitu kan jangan pulang dulu aku udah ditunggu ini sama temenku gitu kan gitu kan iya duduk dulu kita buku ngobrol satu temenku namanya manita tuh baru pertama kali tuh manita ini jarang banget ngobrol sama aku tuh masih ngobrol sama itu jarang lah gitu orangnya kamu diem saya mau tanya iya kamu tadi bilang pulang sama siapa ya sama temen mbak Sekar namanya dia tinggal di lantai empat di flat kita yang sama gitu kan oke ini yang mau kita tanyain sama kamu beberapa bulan ini kamu tuh aneh digituin iya udah bilang gitu aneh aneh kenapa kamu selalu pulang sendiri duluan kan iya abis itu kamu jingkrak jingkrak sendiri ketawa ke TV sendiri sambil kamu ya gitu gitu kan kita tuh merasa kamu kayak orang gila atau nggak eh enggak aku sama mbak Sekar kok gitu kan aku tuh pulang sama mbak Sekar selalu sama mbak Sekar gitu kan yaudah nih kalau nggak percaya nanti yuk aku ketemu bareng nih pulang bareng gitu kan yaudah sekarang aja biar lagunya mbak Sekarnya nggak duluan oke ayo gitu kan bener tuh tapi pas udah sampe di petigaan mas nggak ada mbak Sekarnya nggak ada biasanya kan dia lewat jam tujuh lewat itu pasti disitu ya bareng ketemu sama aku gitu ya ya coba ditunggu aku tungguin tuh pas ngeliat tuh ke arah ladang tuh emang gelap ya gitu terus ngebatin tuh kayak ih mas Sekar benang banget ya aku misalnya tiap malem pulang lewat sini gitu kan aku aja liat dari arah gang aja udah kayak ih serem ya gitu kan nah udah kayak gitu mana temen kamu mana gitu kata wanita tuh kan ada ku gitu kan orang tadi udah janjian udah oke kita pulang dulu akhirnya aku sama wanita tuh berdua pulang tapi nggak langsung pulang ke rumah didudukin di kedai di kedai kan ada kayak payung yang itu tuh yang berduk-berduk kita tuh kalau makan tuh kayak disini mungkin Indomaret lah gitu ya tunggu disini sebentar tunggu disini gitu kan itu satu minggu sebelum saya mau pulang ya mas ya ke Indonesia tuh udah kayak gitu itu nungguin nggak lama si wanita tuh dateng sama ibu-ibu kalau disana kan makci bilangnya ya makci makci nah ini makci ini temen saya kata wanita ini oh kamu tapi bukan oh kamu ya oh awa tapi bukan melihat ke saya si makci tuh oh awa ngelihat ke samping baru ngelihat ke saya gitu terus iya saya sih gitu kan iya saya makci kenapa sama saya gitu kan terus ini makci dia selalu bilang dia pulang sama yang namanya Sekar tapi saya sama temen-temen yang lain tuh nggak pernah ngelihat tuh wanita ngomong kayak gitu kan tapi saya dengan polisnya ya orang saya ngerasanya pulang sama orang gitu kan saya pulang sama Mbak Sekar gitu kan tapi kenapa temen-temen saya bilang saya kayak orang aneh gitu kan terus karena saya disitu sama Mbak Nita agak sedikit alot yang menebat gitu mau saya yelan gitu ya Mbak Nita nya juga udah agak nadanya gue nggak enak gitu maksudnya kayak ya mungkin karakter dia ya saya nggak tahu ya gitu kan ya kalau gitu nggak maksudnya udah tenang saya bakal cerita itu kan ya itu dengerin nih kata semenitutup jadi tiga tahun yang lalu memang ada yang namanya Sekar di sini dia tinggal di sini di rumah flat lantai 4 kamar 404 dan kalau kamu tahu kamar 404 itu dipalang pintunya kan karena saya pribadi nggak pernah ke atas sih masih ke atas juga baru cuma ngeliat dari pas itu kan saya nggak tahu kamarnya ya jadi saya nggak merhatiin satu-satu persatu tuh kamar tuh ada yang dipalang nggak pintunya gitu kan jadi nggak tahu gitu kan saya belum pernah main Masih jadi Mbak Sekar yang kamu maksud itu sebenarnya adalah Hai perantau yang jadi korban pembunuhan Hai di rumah flat tuh Hai tiga tahun yang lalu si sekar-sekar ini gitu kan terus ya di situ sih masih kayak Hai udah gede tapi kayak masa sih gitu kan nah Mbak Sekar ini tuh dibunuh sama mantan pacarnya Hai ditemuin di rumah flat itu dengan luka tusukan di perut sama luka sayatan di leher Hai jadi hampir putus lah itu kan Hai dari yang memenuhi itu Hai tukang susu Mas saya lupa kalau pagi di daerah situ tuh kalau pagi tuh ada tukang susu kedelai gitu keliling itu ngetok satu-satu kamar tuh ada yang mau enggak ada gitu kayak dibawain susu kedelai botol kecil begitu ditawar-tawarin gitu jadi setiap jadi yang menemuin itu tukang itu tuh Hai tukang susu kedelainya itu tuh karena dia ngerasa dipanggil Hai kayak ada Pakci gitu Hai penjadian itu katanya Pakci gitu kan nah pas Pakci itu nyamperin katanya memang tuh kamar 404 itu yang ditempatin almarhum ini Mbak Sekar lah ya Hai terbuka sedikit Mas enggak dikunci oke terbuka sedikit akhirnya kan si Pakci itu kan masuk kayak permisi gitu kan nah susu gitu kan pasti buka yaitu Hai dia ngeliat ada masyarakat lagi tergeletak waduh dengan bersimpah darah Hai ketiga tahun yang lalu yaitu Innalillahi Innalillahi Hai disitu pas saya diceritainya itu antara percaya nggak percaya ya Sekar orang yang selama ini pulang sama saya itu ternyata orang yang udah enggak ada tiga tahun yang lalu gitu sebut kayak percaya nggak percaya sih Mas kayak kok kok bisa gitu loh kok bisa ketika saya nemuin temen Hai tapi gini itu jadi kayak ah kayak nggak nggak percaya lah sebetul tuh kayak nggak mungkin nggak mungkin itu kan terus Maci itu iya dan itu dia pernah neror sampai itu pas dia udah ditemuin Hai jadi itu baru ketahuan Mas kalau Mbak Sekar ini tuh dia minggat dari rumah jadi dia sempat cerita sama majikanya tuh dia minggat perginya ke Malaysia tuh dia nggak ngomong ke orang itu aja aku mau ke Malaysia dia ngomongnya ya mau kerja aja gitu padahal tuh dia itu diajak sama orang bangla di sini tuh via sosmed gitu loh oke Oke iya tuh via sosmed gitu karena mungkin dulu kan masih jamannya Facebook atau iya gitu kan ketemu kayak gitu akhirnya Mbak Mbak Sekar ini ngikut disamperin lah si cowok banglades ini ini laki-laki banglades ini ditamperin Hai terus Hai sempat beberapa kali itu Mbak Sekar itu hamil katanya Hai tapi di aborsi oke hamil lagi di aborsi dan hamil lagi dan dan pas dia meninggal ini juga dalam posisi hamil tapi nggak tahu ini hamilan keberapa ya kita juga maksudnya warga situ juga akan maksudnya hanya sekedar mendengar dari itu ya jadi sehari sebelum kejadian itu si Mbak Sekar itu tuh ngomong ke majikanya bahwasannya dia mau ketemu pacarnya itu tapi sebenarnya pas itu katanya udah jadi mantan sih karena mbak Sekar bilangnya tuh udah hilang kontak tapi akhirnya ketemu lagi baru itu tuh mau ketemu Hai itu sore ya dia izinnya Hai pas itu balik lagi Mas menyelesaikan dulu kerjaan dia di Hai di majikanya itu terus dia pulang mungkin ya entahlah mungkin si cowoknya nyamperin kali ke rumah ke flat itu itu kan tapi padahal waktu itu dulu tuh nggak boleh ya kalau maksudnya di Malaysia kan cukup ketat juga kalau memang tidak suami istri atau bukan saudara tuh nggak boleh Hai angkis sembarangan masuklah harus lapor gitu kan tapi entah mungkin tunggu colongan atau pengatau dan akhirnya Hai kejadianlah itu Hai kalau mungkin kalau feeling orang disitu mungkin Mbak Sekarang minta pertanggung jawaban ya entah atau apa untuk kehamilan yang sekarang ya ya mungkin bisa jadi ya tapi mungkin karena orang laki-laki ini enggak mau hanya mau enaknya aja akhirnya Hai terjadilah hal itu gitu kan Hai saya pasti ceritanya itu tuh kayak Hai ngedenger petir di atas kepala enggak sih gedeh laki-laki kayak enggak nyangka gitu orangnya ih masih sama ini tuh antara takut Hai kecewa sedih tuh jadi satu campur udah selesai Hai mau maci belum selesai cerita tuh masih bilang Hai sempet teror juga tuh warga situ Mas Oh sempet beberapa bulan setelah kematian dia tuh Hai saya mau ngomong tuh harus dengerin doang banyak maksudnya walaupun agak sedikit kayak Ya Allah gitu kan jadi katanya sampai Hai setiap kamar tuh pas kejadian itu diketokin semua Hai ketokin dengan suara tolong Hai kalau enggak suara nangis Hai suara ngerinti gitu lah diketokin itu semua orang yang ada di flat itu akhirnya satu suflat itu pada ting pindah satu persatu karena teror itu terutama pasti lantai empat tuh ya itu Hai saya pas denger itu kayak Hai Hai masuk majinya udah selesai tuh saya langsung lari Mas langsung kemana ke lantai empat Oke Hai ke lantai empat buat mas kesti ini tuh lantai 4404 selari sepencengnya saya lari naik ke atas Sambil nyesek lah ibaratnya kan nah nah apa naik Hai secari itu satu-satu Mas bener dari jauh saya lihat kamar 4404 di palang pintu Palang itu gimana kasih papan di papan ya papan sebaris doang sih memang dipaku gitu dipaku dipaku Oke sebetulnya warning gitulah Hai kayak nggak percaya gitu kan Mbak nggak lama Mbak Nita nyamperin saya itu kan tuh apa saya bilang Hai saya nggak percaya Mbak gitu kan tapi dia nyata Mbak gitu maksudnya saya tuh ingetnya pas diajak main Mas masih kayak Hai pokoknya momen pas sama dia tuh kayak enggak ada yang ganjil gitu loh kayak nyata nyata gitu ya Aduh sampe tiap malam setiap jam tujuh tuh sebelum saya pulang ya sampai tiga hari sebelum saya bener-bener pulang tuh saya berdiri di gang dimana selalu ketemu Madi saya tuh berharap kayak ya mungkin kita ketemu di sini bolehlah kita pisahnya di sini gitu Maksudnya kok Mbak Sekar enggak Aduh 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 sebenarnya tuh saya mau nyelitain ini tuh agak gimana ya sebenarnya agak kayak saya saya nggak percaya awalnya gitu ya maksudnya saya pikirkan saya ngalamin kejadian yang nggak enak kan di Opa aja setelah itu saya kayak yaudah kerja biasa gitu mungkin pas di Opa tuh memang ketemu dengan tempatnya kayak gitu tapi pas jauh loh Mas di negeri jiran ibaratnya kok saya ngalamin yang lebih kayak ini lebih emosional sih ibaratnya bener-bener kayak Mbak Sekar ini tuh orang yang menurut saya tuh bener-bener kakak gitu ibaratnya kakak bener-bener kakak yang sama ini saya kan nggak punya kakak ya ibaratnya saya anak pertama yang saya punya kan adik gitu kan tapi pas ketemu Mbak Sekar ini saya ngerasa kayak diperlakukan adil aja gitu dengan cara dia ngasehatin dengan cara dan disitu saya baru sadar dari lagu yang sering kita nyanyiin itu nanti dia nggak pernah nyanyi seperti apa yang saya nyanyikan gitu kalau saya kan atusias saya ya nyanyi lah kalau dia mendayu masih tapi kayak disini ya gimana suaranya orang yang bukan kayak kita gimana sih gitu kan itu saya baru gitu baru kayak gitu sampai itu dari dia nolak beli jajan dari dia nolak diajak main siang hari kan dia selalu bilangnya saya nggak bisa kalau siang gitu kan sedangkan saya pikirnya selalu oh mungkin dia kerja gitu kan dia kerja kita perantukan nggak mungkin bisa banyak main ya gitu jadi pas itu ya udahlah ketika saya udah tahu semuanya Mbak Sekar sama sekali nggak pernah nongol lagi oke udah semenjak kejadian itu saya nggak pernah mau lagi ke sana saya nggak berangkat lagi saya ngerasa kayak gimana ya semangat saya udah nggak ada disitu bukan saya takut karena Mbak Sekaranya tuh udah nggak ada ya bukan tapi ke momen yang gimana saya bener-bener ketemu keluarga di tempat jauh diayumin dinasihatin diajak bahagia di kayak udah iya maksudnya itu udah cerita dari saya oke Mbak Mia dari cerita Mbak Mia tadi kan udah dari udah lengkap nih ya sampai akhirnya gimana Mbak Mia pun kan langsung ke recall memori Mbak Mia langsung ke recall tentang masalah yang oh ternyata ini dia nih kayak dia nyanyinya beda dia nggak boleh dia nggak mau keluar siang dia jangin Mbak Mia main terus kayak apalagi nggak pernah jajan nggak pernah jajan nggak ngehemat gitu kayak dia nggak mau nemuin nggak mau ke orang lain ya jadi dia nemuin di kejauhan doang di di bot yang listrik ya kayaknya tadi ada lagi nggak apa dari kayak bentuk fisik segala macemnya yang Mbak curigain gitu selain itu mungkin 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 posisinya malam ya cuma dia selalu jalan kayak gini dong oke ya saya pikir dia megang tas lah kayak gini saya nggak saya nggak tahu itu gestur gimana pokoknya dia selalu kayak gini kalau lagi sendiri ya tapi kalau lagi ketemu saya dia kayak gini tapi tangannya tetap gini yang kanan kayak gini kayak lagi nyangga sesuatu gitu oi merinding gue ya lagi apa sih gue inget yang tadi kan apa lahernya kan iya gitu yang dia iya saya jadi baru inget yang disayat itu iya merinding gue iya dia kalau jalan sendiri kan iya saya inget dia punya luka tusukan di perut sama iya luka sayatan iya makanya dia jadi gini kan iya ya bener-bener iya iya masih bilang-bener gitu iya saya baru juga saya baru ini juga nih disini baru inget disini iya baru inget ini tadi mbak mbak soalnya bilang kan tusuk sama sayat sampai hampir putus ya gitu posisinya gitu terus iya kayak gini kalau lagi ketemu tuh tapi kayak saya fokusnya kan mungkin dia megang tas ya karena dia juga dia rambutnya panjang dia rambutnya nyikal gitu terus ke depan begini terus tasnya disini oke oke ini gak sempat ngeliat ya belahan ini belahan bibir atas ya enggak biasanya kalau perhatiin rata tuh dia oh gitu gak ada ininya biasanya sama biasanya gak nafas jadi dadanya tuh oh gitu mungkin gak kayak manusia kan ada bahu nih naik turun nafas lah ya itu biasanya kalau yang kayak gitu gak ada ini mungkin karena saya terlalu antusias punya temannya mas ya iya kan disaat mereka menjauh nih dunia menjauh ada yang rangkul nih nah gitu jadi kayak kena banget tuh momennya jadi kayak ah ini bener-bener orang yang saya cari bahkan ibanya mungkin kalaupun maaf ya kalaupun ada kecacatan pun mungkin saya gak peduli saat itu karena saya pikir cara dia memperlakukan saya gitu memanusiakan manusia gitu ibaratnya jadi ini jin yang lebih manusia dari manusia ya iya itu ternyata gak selamanya jin itu iya maksudnya jahat gitu ya makhluk halus yang lebih manusiawi nah iya nah terus sering dengar surana kecil surana kecil nah itu juga saya sempet curiga terusnya nanya ya tapi nanyanya saya memang bukan ke maci ya saya nanya ke orang yang di flat itu juga yang sudah kenal ya karena kan gak mungkin saya tinggal di flat tapi gak kenal satu sama lain disitu maksudnya gak semuanya kenal juga tapi saya pasti ada satu dua berbaur lah ya itu ada pakci itu bilang bahwa saya iya disitu dulu itu ada anak kecil tapi dia meninggal terpleset terpleset dari lantai 4 ke lantai 1 oke jadi gak ada hubungannya sama mbak Sekar ya gak ada jadi memang mungkin dia korban disitu juga tapi korban di rumah Fetmi gitu ya tapi kalau hubungan sama Separma kayaknya gak ada takutnya itu yang bayi tambah namanya itu ya kan gugurin kan tadi beberapa kali berapa kali tuh gak tau nah takutnya itu si bayi tambah nama biasanya kalau bayi tambah nama rada rada begitu jadi bajang ya biasanya rada bahaya bayi tambah nama ini oke berarti dari flatnya pun sebenarnya gak angker ya sebenarnya emang gak angker ya gak mungkin dari flatnya sendiri sih ya layaknya rumah Susan biasa gak sih kalau mau dulu maksudnya dibilang serem banget sih enggak tapi memang belakangnya memang gadang ya karena itu mereka itu kan mungkin dari dulunya tuh mungkin kayak hutan atau apa yang dibikin jadi pabrik gitu ya pabrik kilang begitu semuanya nyebutnya kilang ya iya disana kilang kalau disini apa sih nyebutnya kalau pabrik karet gitu pabrik karet aja kebun karet aja kalau disana nyebutnya kilang kilang getah kilang misalnya kilang bambu kilang ini gitu kita doain ya makhlum Mbak Sekar nih ya ditempatkan di tempat terbaik lah ya amin terus segala apapun ya diberikan yang terbaik juga lah pokoknya dosa-dosanya juga diumpuni ya semuanya oke sahabat onjeng tadi Mbak Mia tuh dateng kesini bawa oleh-ole snack buat cemilan nih jadi ini snacknya nih wah ini nih ini apa nih Mbak itu bahan dasarnya jadi singkong ya oke kalau di orang sini kan bilangnya kilpik singkong tapi kalau di kampung tuh stripping 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 oh aku kira stripping 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 terus kalau yang sebelahnya juga sama sih stripping juga cuma kalau di udah dibumbuin gitu namanya plockdes 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 ini rasa apa nih yang ini kalau itu pedas manis oke yang ini rasa originalnya asli ini pedas manis ya sabatnya ini BDW ini katanya buatan asli ya emet langsung lah buatan tangan bangnya langsung jadi luar biasa sekali nih ini gue penasaran mau nyobain kita cobain dulu gue kayak sama yang ini nih aduh kayaknya enak gitu pedas manis iya rasanya pedas manis oke wah ini creamy-creamy gitu ya iya jadi lihat besar baton ceng ini creamy banget tuh hmm 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 ada pedasnya ada manisnya asin juga ada kalau buat orang yang asli ngapak pasti paham nih jajanan ini harusnya ya harusnya paham ya ini berasa banget sih enak enak kita cobain yang original ya nasaran nih kan tadi kita udah nyobain kunci anak merah ini kunci anak putih original kalau di situ ada merah ada putih hmm enyah ya enyah parah enak enak banget beda ya kalau yang gue saya kan tangan hasil itu ya ya saya apa ini aja sih memanfaatkan hasil bumi aja ya bener melestarikan hasil bumi kita kan ini dari tempat tembak Mia juga tempat asal tembak Mia ya iya banyak nah tapi nanti bakal ada namanya atau enggak nih oh ada pasti ada namanya nah buat sahabat lonceng nih yang mau mesen nih buatan embak Mia langsung itu bisa mbak ya langsung ke Instagram embak Mia nih iya bisa Instagram embak Mia dimana mbak kasih tau mbak di Mia Ngapak Mia Ngapak oke nanti linknya gue taruh di deskripsi ya jadi yang mau mesen nih buat memil-mil nonton-nonceng misteri atau nonton apapun itu boleh langsung ke Instagram embak Mia di Mia Ngapak nanti linknya gue taruh di deskripsi itu bisa kirim-kirim ya pokoknya bisa mesen online juga semuanya bisa kirim kemana pun bisa iya bisa yang penting jangan PHP aja nah itu jangan PHP jangan PHP aja itu kok mudah-mudahan abis dari sini ada yang beli ada yang beli sepak-pak ya amin 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 jadi kalau beli tuh misalnya rumahnya jauh nih jangan beli cuma satu dua jangan sayang ongkir ya sayang ongkirnya beli langsung banyak tuh beli langsung berapa dus iya bisa amin 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 ya ada yang beli ya ya makanya thank you banget nih mbak udah bawain ini buat kita enak banget sumpah ini dan buat sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber dateng langsung ke studio lonceng misteri kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di add lonceng misteri bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya nanti bakal ngarah ke WA admin kita jadi bisa langsung chat aja di WA itu ya kalau mau ngirim-ngirim cerita atau menjadi narasumber di lonceng misteri dan yang terakhir gue mau ngucapin thank you banget buat Mbak Miani udah dateng sekali lagi thank you lah mbak pokoknya udah dateng dari Banjarnegara dateng ke Bekasi biasa banget untuk yang kedua kalinya thank you mbak oke jangan kelapok dateng lagi main kesini ya pasti entah kan ah Bekasi jauh banget masih dateng enggak enggak masih se-Indonesia nah gitu dia masih se-Indonesia itu kata-kata yang gue suka nih masih se-Indonesia jadi saya buat lonceng akhir kata gue bilang ahaditya izin pamit sebarangnya juga izin pamit bye-bye selamat menikmati selamat menikmati